Kegiatan bersepeda yang menjadi tren akhir-akhir ini kurang diminati warga dusun Semaran Mojosongu, Boyolali, Jawa Tengah. Sebab warga di lisa ini memiliki kebiasaan lain, yakni menunggang sapi raksasa. Aksi sejumlah warga menunggang sapi hingga ke kota Boyolali pun menjadi viral di media sosial. Rupanya, kebiasaan warga juruk itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan setiap pekan. Salah satu warga, Marmin misalnya, memiliki lima jenis sapi peranakan ongol atau sapi PO yang selalu dirawat. Sementara itu beberapa peternak lain pun menunggang sapi mereka berkeliling desa. Seorang pemilik sapi, Teddy Nugroho mengatakan, menunggang sapi sudah menjadi kegiatan rutin komunitas penunggang sapi yang biasanya dilakukan pada Sabtu atau Minggu sore. Oh, itu videonya sudah sekitar dua bulan yang lalu, sebelum puasa sebenarnya. Kita adakan jalan-jalan hari malam Minggu itu, Sabtu. Sabtu sore kita jalan-jalan di video. Nah, ternyata ini kan ada goes-goes. Pada bikin caption, goes-nya sudah tidak viral. Sekarang yang viral naik sapi sama naik kuda. Nah, ternyata yang viral, ternyata sapi-sapi kita yang di sini. Dian Febrianto, penunggang sapi yang masih berusia 15 tahun mengaku, menunggang sapi sudah menjadi hobi sejak kecil. Hidup di lingkungan peternak sapi membuatnya tak sulit beradaptasi dengan sapi. Jadi mengendarai sapi ini sulit nggak sih? Gampang. Gampangnya karena apa? Jadi biasa. Jadi biasa. Dari kecil memang sudah mengenal sapi? Iya. Terus seperti apa rasanya naik sapi? Enak. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kamu kalau naik sapi tiap apa? Tiap hari tapi sore. Oh, sore ya. Peternak sapi berharap viralnya video itu bisa turut mendongkrak popularitas sapi peranakan ongol atau PO dan menaikkan harganya. Saat ini harga sapi PO 30 juta hingga 90 juta rupiah, sedangkan sapi peranakan lain sekitar 22 juta rupiah per ekornya. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Kartika Bagus saat editיה di 500 juta rupiah per asal dan edit cah. Tengah. Terima kasih telah menonton!